Halo Sobat Digimon, jumpa lagi bareng Napoleon ya, tetap di Digital World Evolution Indo Oke, kali ini kita bakalan review request dari teman-teman nih, yaitu tentang Omega One Sword Oke, disini Omega One Sword aku nih, dia udah ada di level 69 bintang 11 plus 4 ya Jadi untuk skillnya ada di level 11 Untuk chip, disini aku menggunakan sama dengan Jasmine coy Yaitu Zlot di 4 set, Zlot di 2 set, dan juga Veteran di 2 set ya Contoh, yang bedanya sama Jasmine tuh di ini ya, di Veteran nya Disini aku pake Veteran, cuma sama aja sih dengan si Berserker ya, dia meningkatkan 17% attack coy Oke Jadi untuk 4 set nya meningkatkan 34% attack selama 2 turn di awal pertandingan Untuk Zlot, meningkatkan 17% dan juga untuk Veteran 17% attack Oke next, kita langsung aja lompat ke Brick ya Untuk Brick disini, untuk di tingkat adult, aku pake Energy Vain yaitu 100% untuk mengurangi 1 buah energi dari musuh Jadi ini sangat berguna ya, untuk membuat musuh itu kekurangan energi Biar kita lebih, mainnya itu lebih, apa namanya Lebih cepat ngeluarin skill ya, daripada musuh Jadi kita bisa gangguin dia buat gak bisa ngeluarin skill Karena kita reduce terus ya energi mereka ya Oke next, kita punya si Ineviable hit coy Jadi, selama dalam pertandingan tuh kita mendapatkan kesempatan imun selama 5 kali serangan coy Ini keren banget Dan yang ketiga, aku ada Nose Reaching Yaitu meningkatkan HP sebesar 118 Ini sebenernya terlalu, apa sih Gak terlalu dibutuhin nih Jadi ini nanti mau aku ubah Cuma sih, belum ada kesempatan ya Aku rekomendasiin 2 ini aja Energy Vain dan juga untuk Ineviable hit Untuk di tingkat cel Oke next, kita langsung aja naik ke tingkat adult Disini aku ada Heroic Ada Slok Tearing Dan juga untuk, anunya kita ada Keeper Oke, untuk Heroic Itu bisa meningkatkan 8% ya Untuk Slok Tearing Final Critical sebesar 12% itu meningkat coy Dan untuk selanjutnya Keeper Ketika pertarungan tuh dimulai Bisa menyerap damage 180 attack coy Jadi ini tuh kombinasi antas serangan Dan juga pertahanan ya Dan kita kalau ingat di video sebelumnya tuh Bahwa Omega Monsword-nya aku tuh Dia itu adalah Heater ya Jadi kita naikin aja Critical dan juga Attack Untuk Defense Defense ya kita bisa abel-abel lah Terus naik kita ada di tingkat perfect nih Disini aku punya Arogan Contem Holy Body Dan juga Heroic Will Oke, untuk Arogan Contem Ini adalah Attack Ignore 15% Defense of the Target Jadi itu Apa ya Manita Pedulikan 15% Defense Target Jadi itu Kalau Musuhnya punya Defense Jadi dia itu kayak Apa ya Di Ignoran gitu Kayak ditiandakan gitu loh Jadi Defense-nya itu bisa nembus Serangan kita tuh jadi lebih sakit Karena Defense musuh itu ditiadakan Keren coy Oke Untuk Holy Body ini yaitu Resisten Terhadap Blind Sebesar 20% Menurutku sih ini Gak terlalu guna ya Jadi Omega Mon ini Bakalan Dia resisten Atau tahan terhadap Efek Blind Kayak ini nanti mau diganti coy Terus yang ketika ada Heroic Will Yaitu meningkatkan 12% Attack Kayak ini Cocok banget ya Cuman nanti ini nih yang Mau diganti aku recommendednya Arogan Contem sama Si Heroic Will Oke Untuk di tingkat perfect nih Kita Eh perfect Langsung lompat ke ultimate coy Untuk tingkat ultimate Disini aku pake Fight Contract Warrior Contract Dan untuk juga Cell of Immunity Hampir sama kayak yang Punyanya Jasmine ya Tetap fokus di peningkatan Dan pertahanan Peningkatan yang lebih tinggi ya Untuk Fight Contract disini Ada meningkatkan Attack sebesar 16% Untuk Warrior Contract Yaitu Damage critical Meningkat sebanyak 30% coy Wah tinggi banget ya Dan Yang terakhir Dawa Cell Immunity Itu meningkatkan Barier Immune Sebesar Satu putaran coy Cuman disini Karena dia pakenya 8 point break Ini Harus Kita Nung dulu ya Kita naikin Bintang kita Dari 11 Ke sekian Ya masih belum pake Tapi ini recommended Banget nih Cell of Immunity Jadi aku rekomendasiin 3 item ini Oke Untuk break Intinya Kita disini Tetap aja coy Pake jenis hitter Yaitu Killing Down Untuk Killing Down Disini aku udah ada di Level 2 coy Yaitu Meningkatkan 24% Attack Selama Evolusi Jadi Item ini Hanya bisa dipake Ketika kalian Digimon nya Udah evolusi Aku saranin Kalian pake Hikari Untuk mempercepat Proses Evolusi Digimon Kalian Disini Adalah Per level Dia bakalan Meningkat Sebesar 12% Jadi Untuk level 1 Dia kan 12% Level 2 12 Sambah 12 24 Habis itu Naik ke 3 Dan ke 4 Cuman disini Karena Point break nya Masih belum cukup Jadi Tetap di Level 2 Oke Sementara itu Untuk Digivice Disini Aku tetap Sama kayak Punyanya Jasmine Kemarin ya Meningkatkan Di Heater Oke Langsung Kita bakalan Coba Main Di Adventure Island Kita bakalan selamat menikmati 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 kita ya kita bisa puas-puasin nambang di sini kita kuasai semuanya coy kakak banget ya oke dapetnya sedikit banget cuy 14 doang ya habis ini kita bakalan kalahin semua Digimon yang ada di sini coy hahaha sombong banget ya jadi celetnya itu kita bakalan bantai semua Digimon yang ada di sini oke kita udah dapet diamondnya coy jadi yang kemarin tanya nih Bang diamondnya itu gimana sih cara dapetinnya salah satu caranya main di sini coy di Adventure Island ya kalian juga bisa dapetin apa ya diamond di happy power yaitu kalian bisa dapetin dengan sangat cepat banyak sih bro caranya untuk dapetin diamond di sini ya ini juga bisa dapat oke kita hajar coy oke next video kita bakalan review in tentang itemnya si ini ya feel Hai siapa dari namanya Lupa bertumbuk mimdi serangannya enggak terlalu sakit ya sipamun kita tuh lorddie gunanya bisa serangat Aduh gimana Sudah hitung ya Ini untuk status kita Ya ini ya Biasanya kita bisa ngecek disini Oke Ajar cuy Black Omigamon Ya Oke Kita bantai semua ya Cukup gak waktunya cuy Semoga cukup ya Oke Oke Para boboknya udah keluar ya Gak apa-apa cuy Kita mau kill dulu Semua Digimon nya dulu ya Khabar cepat Lihat cepat Semua Sampai jumpa Cukup Sampai jumpa 57 damage ya keren banget dah pokoknya kalau kalian sendiri suka Omega Moon yang biasa atau Omega Moon shot kalian coret-coret di bawah dan kasih alasannya kenapa ya oke stamina nya gue habis ya kita bakalan isi dulu stamina nya ini adalah Digimon terakhir nih oke kita siksa dulu ya bye oke I think that all for me thanks for watching jika kalian suka like aja video ini ya gue pamit bye bye bye